Ya, selamat malam, Bante Yadikusalo, kemudian juga Bapak-Ibu, Saudara-saudari sedangkan sekalian yang berbahagia yang hadir pada malam ini, yang bergabung di Zoom maupun di Facebook, kita adakan diskusi online di mana pada malam ini saya punya kesempatan untuk membahas yang merupakan lanjutan daripada diskusi online yang sebelumnya yang pernah saya bahas mengenai Damadaya Dasuta, yaitu kitab Majiman Nikaya, yaitu Suta Ketiga, namanya Damadaya Dasuta waktu itu ada penjelasan mengenai 16 jenis kotoran batin, yang disebut sebagai citasa upakilesa tetapi pada saat itu tidak saya jelaskan secara terperinci, bahkan hanya saya sebutkan karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga pada malam ini kita punya kesempatan bisa melanjutkan pembahasan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman juga mengenai apa yang dikatakan sebagai 16 jenis kotoran batin Ibu Bapak, Saudara-saudari sedangkan sekalian, kalau kita berbicara tentang 16 jenis kotoran batin atau dalam bahasa Pali disebut sebagai citasa upakilesa, disana banyak sekali sebenarnya kadangkala disebutkan hanya 5, kadangkala disebutkan hanya 3, yaitu lobadosa dan moha kadangkala bahkan disebutkan ada 6, kemudian ada 10, ada 9, dan sebagainya tetapi kalau kita berbicara mengenai 16 jenis kotoran batin yang terdapat dalam damadaya dasuta, itu adalah berbicara tentang 16 jenis Ibu Bapak maka dia akan spesifik kita akan membahas 16 jenis tetapi Ibu Bapak, kalau kita berbicara suta yang dikatakan damadaya dasuta disana yang dikatakan sebagai kotoran batin 16 jenis ini, ini hanya diorekan secara ringkas dan kalau Ibu Bapak mau melihat lagi di suta yang katanya namanya warta suta atau biasa dikenal sebagai warta pama suta itu adalah perumpamaan tentang kainnya dimana para biku itu menyamakan yang namanya pikirannya dengan kain yang kotor nah pikiran yang kotor itulah sama seperti kain yang kotor dimana pikiran-pikiran tersebut disertai dengan 16 jenis kekotoran batin yang dikatakan sebagai citasa upakilesa nah kalau di damadaya dasuta sebenarnya adalah lebih spesifiknya justru lebih menjelaskan kepada jalan untuk melenyapkan bagaimana melenyapkan citasa upakilesa tersebut dengan jalan mulia berusaha 8 saya pikir itu tidak perlu disebutkan ya karena jalan mulia berusaha 8 sudah banyak dijelaskan oleh banyak orang dan pada malam ini kalau kita menjelaskan jalan mulia berusaha 8 tidak sempat maka kalau kita melihat di dalam damadaya dasuta ini punya kemiripan ibu bapak dengan warta suta atau warta pama suta yang kalau kita bisa lihat itu di dalam kitab majimanika ya suta ke 7 ibu bapak bisa menemukan di halaman ke 36 di buku pertama disana dikatakan apa? kita akan sebagai ketaketidaksempurnaan yang mengotori pikiran atau citasa upakilesa yang pertama adalah ketamakan dan keserakahan yang tidak benar ya kan? sambutan memulai dengan kalimat seperti ini ketamakan dan keserakahan yang tidak benar dan kemudian permusuhan, kemarahan, kekesalan, sikap meremehkan dan seterusnya sampai ke yang terakhir adalah kelalaian ya nanti kita bisa lihat nih bahasa palingnya ibu bapak nah kemudian kita harus kaji satu persatu ibu bapak ya bahwasannya kalau kita mau mengkaji ini kita bisa menemukan di dalam kitab komentar dari abidama namanya Papanca Sudani dan juga dari kitab Wibanga dari kitab abidama ya saya ambil pembahasan saya ini mengenai penjelasan dari citasa upakilesa yang 16 ini ini terdapat di dalam bukunya Discourse of Damadaya Dasuta atau kitab komentar dari Damadaya Dasuta yang dituliskan oleh Mahasisaya Daw dan juga ada salah satu buku yang dituliskan oleh Dalai Lama itu bukunya adalah Buddha kemudian ada Disarana dan juga Tentang Apa gitu satu lagi saya lupa tapi disana membahas berkenaan di bukunya Dalai Lama itu berkenaan dengan 20 yang terdapat dalam kitab Sanskrit atau kitab kitab tetangga sebelah ya Mahayana seperti itu di Sanskrit disana dijelaskan ada 20 jenis kekotoran batin dan disana juga dijelaskan luasnya ada tradisi Pali ya yang ada 16 itu dijelaskan persis sama seperti kitab komentar yang dituliskan oleh Mahasisaya Daw hanya Mahasisaya Daw dalam kitab tersebut kitab komentarnya menjelaskan lebih terperinci dia terdiri dari 11 atau 12 halaman saya lihat tadi nah kalau kita berbicara tentang 16 ini sebenarnya di dalam versi Sanskrit itu ada 20 jadi kita ada yang mis 4 itu di Sanskrit ditemukan ada 20 tapi kalau di dalam tipita kepali hanya 16 maka kita fokus dalam kita membahas ini sebenarnya kalau kita melihat ibu bapak yang dikatakan sebagai citasau papilesa atau dikatakan sebagai pikiran yang tidak murni atau pikiran yang ya apa namanya masih belum terbebaskan maka dia sebenarnya antara 1 dan 2 3 dan 4 itu sebenarnya mereka punya link atau seperti tautan jadi yang 1 dan 2 dia punya tautan jadi disebutkan secara berpasang-pasangan ya jadi kalau kita melihat dari 16 itu maka kita akan mendapatkan 8 pasang jadi secara berurutan 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dan 6 maka kita akan mendapatkannya dia secara berpasang-pasangan ya nah apa itu sebagai abijah wisamaloba samanera abijah wisamaloba sebagai yang pertama itu adalah yang dikatakan sebagai ketamakan abijah abijah ketamakan disini ya spesifik kalau kita temukan lebih banyak dicenderungkan dalam kitab tipitaka itu di angkutaranikaya patatama suta ya di kelompok keempat suta ke-61 dan juga kita bisa temukan di dalam kitab mahasatipatana suta sang buddha pernah menyebutkan abijah abijah disana ini adalah ketamakan ketamakan boleh diartikan sebagai kerinduan artinya apapun yang belum dia miliki dia menginginkan untuk menjadi miliknya nah disini ada terjemahan lagi yang namanya wisamaloba jadi biasanya kan hanya terjemahkan sebagai loba itu keserakahan tapi ada wisamaloba artinya wisamaloba adalah dikatakan sebagai apa namanya keserakahan yang tidak benar keserakahan pada hal yang tidak baik seperti itu nah sebenarnya keserakahan itu adalah mengacu pada hal yang tidak baik semua ya tetapi disini sebenarnya lebih spesifik kepada keserakahan ini sudah berkaitan dengan hal yang negatif tapi juga pada hal yang salah yang tidak benar seperti itu nanti akan kita bedakan bagaimana bedanya abijah ketamakan dengan wisamaloba atau keserakahan yang tidak benar seperti itu ya yang tidak bermoral sebenarnya kalau kita definisikan nah kalau ketamakan ibu bapak ini adalah keinginan dan kemelekatan pada diri harta benda diri sendiri ya jadi kalau orang yang tamak seperti itu dia adalah identik adalah tidak tidak ini tidak ingin memberikan hartanya kepada orang lain seperti itu jadi apapun yang dia miliki akan dia jaga dengan baik-baik sehingga orang lain yang meminta pun tidak akan diberikan sedikitpun ya nah kalau kita melihat keserakahan disini keserakahan yang tidak benar ini adalah keinginan untuk memiliki kemelekatan pada milik orang lain jadi dia belum memiliki ini sedangkan orang lain sudah punya misalnya mobil yang bagus gitu kan orang lain sudah punya nah dia keserakahan yang tidak benar ini sudah negatif tapi dia dinyatakan kepada hal yang tidak benar juga maka dia apa kepada orang-orang yang sebenarnya bukan memiliki hubungan dengan dia dan dia tidak punya hak atas kepemilikan orang tersebut dan dia menginginkan makanya disebut sebagai wisama lobak keserakahan yang tidak benar nah di dalam kitab komentar ini dari kitab Wibangga dan Pak Pancasudani ya dari kitab Wabidama dia temukan lagi definisi yang lain ketamakan ini adalah kemelekatan pada sesuatu objek yang sesuai dan telah diperoleh ya cocok ya ketamakan ini sudah dimiliki oleh dia dan dia apa memegangnya arat-arat seperti itu nah kemudian kalau misalnya kita berbicara keserakahan yang tidak benar definisi yang lainnya adalah sama untuk objek yang tidak sesuai dan yang belum diperoleh jadi ini adalah sifatnya yang internal dan yang eksternal kalau keserakahan yang tidak benar itu kepada hal yang eksternal yang mana itu masih milik orang lain dan kalau abijah ketamakan itu miliknya adalah internal ya ketamakan secara spesifik seperti itu nah kemudian kita berbicara tentang biapada ibu bapak biapada maka kita akan menemukan definisi kalau di dalam pancan niwarana disana kalau pancan niwarana biapada atau biapada disana terjemahkan sebagai keinginan jahat atau ill will ya maka kalau ill will kita terjemahkan sebagai keinginan jahat itu juga merupakan salah satu bagian daripada belenggu batin yaitu belenggu batin yang kelima itu biapada sang yajana ya belenggu yang namanya keinginan jahat atau itu kemarahan seperti itu maka kita lihat nih apa sih yang biasanya menyebabkan kemarahan jadi kalau dia pada ini sifatnya karena dia adalah pancan niwarana dia sifatnya masih di dalam pikiran ibu bapak jadi dia sebenarnya belum termanifestasi dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan dia masih di dalam bentuk pikiran nah biasanya apa yang menyebabkan orang ini menjadi marah seperti itu seseorang bisa menjadi benci punya keinginan jahat menjadi marah ya ibu bapak karena ada sembilan sebab nih kalau kita temukan ini di dalam kitab komentar ya ini juga bisa dikatakan sembilan sebab ini ini mengacu bukan hanya kepada diri kita sendiri loh ya jadi ini mengacu kepada diri kita kepada sahabat yang dekat atau orang-orang yang dicintai sebenarnya orang-orang yang kita sayangi seperti itu dan juga bahkan ya ini adalah sisi eksternalnya dari orang yang membenci tersebut ya ada orang lain yang membantu orang yang membenci tersebut ya jadi kadang-kadang kalau misalnya ini terjadi pada kita misalnya dia telah menyakiti saya dia sedang menyakiti saya dia akan menyakiti saya dan seterusnya kepada sahabat dan juga ada orang lain yang membantu orang yang dibbenci tersebut maka dia ikut membenci juga ya si orang yang katakanlah tadinya sebenarnya tidak marah seperti itu karena dipicu oleh sembilan hal ini dia bisa menjadi marah dan maka ibu bapak kadang-kadang meskipun kita ya kadang-kadang orang yang misalnya sabar dia orang yang suka bicaranya lemah-lembut kadang-kadang kalau dia dipancing dengan sembilan jenis kemarahan ini atau sembilan jenis sebab kemarahan ini dia juga bisa marah bahkan kadang-kadang dia bisa mengeluarkan kata-kata yang justru jauh lebih menyakitkan ketika dia membalas dendam seperti itu ya maka kita harus hati-hati apa namanya kalau orang yang diam-diam seperti itu bukan berarti dia tidak punya kemarahan hanya saja dia belum punya kesempatan untuk mengeluarkan yang namanya biapada ini sebagai manifestasinya dalam bentuk ucapan ataupun tindakan ya nah ini adalah cerita sahupak kiesa ya ibu bapak sebenarnya kalau tadi kita berbicara koneksi atau link diantara abijah wisama loba dan biapada dia punya link loh dia punya keterkaitan dimana kalau kita misalnya tercepul ke dalam dua hal tersebut kita di apa namanya batin kita terporiferasi dengan dua hal tersebut berkembang biap hal-hal tersebut dalam batin kita maka yang namanya sembilan yang sembilan keadaan ini yang tidak bermanfaat ini akan menjadi milik kita loh ya contohnya yang pertama ketika kita punya kesenangan atau abijah wisama loba ya kita akan mengejar tuh keinginan kita berdasarkan maksud keinginan kita jadi kita belum punya kita kejar terus tapi adalah kejarnya sesuatu yang negatif artinya tidak memerlukan dia tidak mau sedikit dia maunya sangat banyak sekali dia tidak merasa cukup dia kejar terus nah ketika dia mendapatkan objek keinginannya dia bisa tuh mendapatkan di momen kedua tapi dia pikir di momen kedua ini dia masih merasa aman kenapa? karena belum ada bahaya dia lihat ya maka ketika dia sudah mendapatkan ya ibu bapak sekalian maka dia akan memutuskan bagaimana tuh cara dia menggunakannya ya misalnya ketika dia sudah mendapatkan mobil dia akan memutuskan bagaimana dia menggunakannya dan nanti dia akan memiliki keputusannya untuk menikmati ya yang dikatakan sebagai dia sudah ingin menggunakan dan sebagainya dia menikmati nah nanti sudah kenikmatannya itu sudah dirasakan berkali-kali lipat ya sudah dirasakan berkali-kali dalam prevensi yang sangat sering maka dia akan punya keterikatan ke ibu bapak ya nah kalau sudah punya keterikatan nanti dia bisa punya yang namanya sebagai ketakan tugas atau duty dia punya seakan-akan punya tugas saya harus menjaga nih objek keterikatan saya nih ya nah dia akan menjaga itu dengan baik-baik ya bukan dengan baik-baik tapi dengan berbagai macam cara dengan cara apapun misalnya rumahnya seperti itu dia akan jaga dengan lurahan anjing dengan menggunakan satang dan sebagainya misalnya dia punya mobil dia pakai aram dan sebagainya maka dia akan menjaga dengan segala macam cara seperti itu dan nanti kalau biasanya dia bermanifestasi lagi menjadi lebih lanjut dia akan menjadi kikir ibu bapak ya orang yang kikir dia akan terus menerus menjaga objeknya tanpa mau pisah daripada objeknya contohnya kalau kita punya handphone kita sudah kikir kita sudah merasa itu sebagai identitas kita kita akan menjaga terus dia sebagai milik kita ya tapi ternyata bahaya itu sudah mulai muncul artinya ketika sudah keterikatan dan kenikmatan dan sebagainya dirasakan maka yang namanya perselisihan konflik fitnah penipuan itu akan muncul itu ibu bapak ya dia akan muncul sebagai apa akibat daripada sebab-sebab yang kita ciptakan nah kalau ibu bapak mau membaca ini ibu bapak bisa membaca di Mahanidana Suta yaitu kitab dari Diganikaya Suta ke-15 dari kitab Diganikaya itu dijelaskan bagaimana sebenarnya memakai formula daripada Patijasimupada dan disini adalah satu konteks yang dibahas juga dalam Mahanidana Suta dari Diganikaya Suta ke-15 ya ibu bapak bisa baca sana lebih detail ya lebih detail seperti itu nah maka kita akan membahas secara spesifik saja mengenai 16 citasa opak kilesa ini yaitu yang ketiga dan keempat adalah berkenaan dengan koda dan upanah ya apa itu koda sama nera koda ini adalah anger ya kalau yang tadi berkenaan dengan apa namanya biapada dia masih ill will dia masih dalam bentuk niat jahat saja tapi kalau ini sudah dalam bentuk kemarahan seperti itu ibu bapak kemudian di dalam kitab wibangga dari kitab apa namanya abidama itu dijelaskan bahwasannya ini adalah terjemahnya kemarahan benci jengkel dan bahkan ini diuraikan berkali-kali loh bencinya benci-benci-benci sampai dia menjadi jengkel dan dia dikatakan sebagai orang yang mudah sangat mudah tersinggung seperti itu nah karena dia mudah terseinggung maka dia kadang-kadang dia melakukan perlawanan pertentangan karena pikirannya merasa tidak senang karena orang yang mengganggu dia yang mengusik kehidupannya dia dia menjadi tidak senang seperti itu nah kita juga harus lihat ya bahwasannya kebencian dan pertentangan ini kepada orang yang berusaha menyakiti seseorang tersebut jadi ketika orang itu sudah melakukan yang namanya apa namanya seperti semacam agresi ya seperti itu ya seperti melakukan sebuah apa namanya melakukan stimulus gitu ya berusaha untuk menggangguan tersebut nah dia bisa mudah tersinggung misalnya ya dia akan muncul tuh yang namanya kemarahan dan dia bisa apa melakukan pertentangan dan bahkan melakukan perlawanan secara fisik dan secara verbal ya itu adalah berkaitan dengan koda ibu bapak ya maka kalau kita lihat nih berkenaan dengan upanah dia punya koneksi yang sama jadi setelah orang marah ya bahkan marahnya tidak tersampaikan dia bisa menjadi resentment resentment ini adalah kekesalan nah maka terjemahan yang lebih bagus adalah hostility yang lebih baik nah dalam kitab Wimbangga dijelaskan ya dia sesuatu yang sudah dikumpulkan sejak lama bahwasannya dia sudah punya kemarahan yang dikumpulkan sejak lama dia menjadi upanah dia berkembang maka ketika dia berkembang itu ada permusuhan dan dia diakumulasi secara menerus-menerus ya sehingga dia apa sehingga dia se apa namanya sewaktu-waktu akan bisa meledak atau bisa keluarkan emosinya tersebut ya nah dalam kitab Papanca Sudani yang kita komentar dari Abidama nah itu dijelaskan harusnya ini adalah kemarahan setelah baru ulang kali menyelenguti pikirannya ya jadi dia sudah benar-benar kesel seperti itu ini adalah bentuk daripada kotoran batin kita loh ibu bapak 1 dari 16 bentuk kotoran batin kita ya nah lalu bagaimana dengan makhah dan palasa sebenarnya makhah ini adalah sifat meremehkan atau sikap meremehkan atau konten ya dalam kitab Papanca Sudani dijelaskan ini adalah pengabayan kebaikan orang lain yang dilakukan terhadap dirinya jadi orang lain sudah berbuat baik ya kepada dirinya tapi dia merasa bahwasannya ah apa sih kamu itu melakukan apa sih buat saya seperti itu loh ini dalam kasus perumat tangga ya misalnya ada orang yang miskin ya ibu bapak nah ada orang yang datang karena belas kasihannya kemudian menempatkan si orang yang miskin tersebut pada posisi yang tinggi dia berikan bantuan dia berikan pertolongan dan sebagainya bahkan dia berikan pendidikan yang cukup yang layak seperti itu tapi setelah sudah dewasa sudah mulai cukup umurnya sudah lulus sudah selesai pekerjaan dan pendidikannya dia merasa apa yang dilakukan untuk saya dia gak ngapa-ngapain kok saya bekerja bekerja dengan diri saya sendiri dengan cara saya sendiri kok dia gak punya apa namanya kontribusi apapun kepada saya seperti itu maka sebenarnya kita punya loh kadang-kadang sifat seperti ini ya kadang-kadang ini terjadi pada diri kita kepada orang tua kita orang tua saya ini gak pernah bantu saya kok untuk apa ya saya harus menghormati orang tua saya malah diremehkan akhirnya ya bahkan ini terjadi juga pada biku ya biku yang misalnya dia junior dimana dia setelah belajar banyak dia sudah belajar tipitaka dan sebagainya dia menjadi terkenal dihormati tetapi setelah dia menjadi terkenal dia menjadi lupa diri jadi lupa diri makanya disebut makha ketika bimbingan diberikan oleh para bikus senioti tidak membenarkan ya ini adalah salah satu bentuk daripada kotoran batin makha makanya disebut sebagai sifat meremehkan atau sikap meremehkan seseorang ya nah bagaimana palasa palasa ini kalau diterjemahkan adalah kecongkakan insolens nah palasa kecongkakan ini berbeda dengan mana nantinya ya jadi kalau misalnya palasa ini adalah seperti rivatil apa memiliki rasa daya sain seperti itu ya saya saya bisa menerjemahkan disini adalah seperti yang dikatakan dalam kitab papangka sudani yugagaha gahi ini adalah yang dikatakan sebagai ingin mengalahkan orang lain ya yang muncul saat mengalahkan orang lain jadi ketika misalnya seseorang itu sebenarnya belum apa-apa tapi ketika dia bertemu dengan orang yang terpelajar dia merasa apa sih wilayahnya kamu sama saya dia merasa sok pintar seperti itu dia merasa bahwa dirinya sudah lebih pintar atau bahkan lebih pandai dibandingkan orang-orang yang ada di muka bumi ini ya makanya kalau kita melihat lagi ya di dalam palasa ini kecongkakan atau insolensi kita harus berhati-hati kadang-kadang kita merasa bahwa sebenarnya kitanya sudah pandai tapi sebenarnya kalau perjemahan umum itu atau bahasa umum ada yang dikatakan sebagai di atas langit masih ada langit itu adalah satu kata yang harus kita ingat dalam kehidupan diku ataupun rumah tangga itu adalah salah satu hal yang pandai ya nah ibu bapak kalau misalnya kita tidak merasa bahwasannya bahwa kita masih orang yang newbie atau pemula seperti itu maka palasa ini yang dikatakan sebagai kecongkakan dia akan muncul terus-terus dia akan meremehkan lawannya juga dia akan membuat lawannya ini menjadi terlihat rendah seperti itu ya kita harus berhati-hati juga terhadap yang dikatakan palasa nah bagaimana dengan isa dan macarya kalau dalam abidah matasanggaha ibu bapak bisa melihat ya isa dan macarya merupakan cetasika daripada dosa jadi kalau isa macarya ini adalah cetasikanya dosa nih ibu bapak yaitu kebencian ya maka dia identik dengan perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu nah apa itu isa isa itu adalah envy atau iri hati ya iri hati di dalam kitab wibangga disini diterjemahkan iri hati yang muncul terhadap keuntungan kehormatan rasa hormat harga diri atau esem ya kemudian juga pemujaan dan penghormatan yang sebenarnya ketika itu ditujukan kepada orang lain ketika orang lain merasa lebih dihormati ya kemudian dia melihat akhirnya dia merasa apa dia merasa iri hati oh kenapa penghormatan itu tidak diberikan kepada saya padahal penghormatan itu seharusnya diberikan kepada saya dia menjadi iri hati nah dengan perasaan yang tidak menyenangkan itulah disebut sebagai dosa cetasika atau faktor mental yang berkaitan atau faktor watin yang berkaitan dengan ketidaksenangan ya nah itu kita bisa cek dalam diri kita apakah dia sering hadir nih nv ini atau diri hati ya nah ibu bapak di sisi yang lain dari dosa ini adalah kekikiran atau embrace nah dalam bahasa yang terjemahan lainnya yang lebih bagus adalah staginess staginess ini adalah kekejaman artinya dia kikir dia memiliki persamaan sifat dengan abijah tadi ya jadi dia sama-sama memiliki sesuatu yang internal ya dia macarya dia tidak ingin memberikan nah maka kadang-kadang kalau misalnya kita membaca macarya ketikiran ini kadang-kadang kita bertanya kenapa dia tidak masuk loba karena itu kan masuk menggenggam ya tapi sebenarnya sifatnya adalah dia tidak ingin memberikan seperti itu ketidak inginan penolakan ya dan disana namanya ada patiga penolakan maka dia dikategifikasikan sebagai dosa seperti itu sebagai kebencian ya maka ketika batin kita memiliki macarya ketikiran batin kita diliputi dengan macarya maka batin kita diliputi dengan kebencian saat itu bapak ya nah apa sih yang diterjemahkan dalam kitab wibangga disini adalah kekikiran kekejaman kenekatan untuk berbagi berkenaan dengan beberapa hal ya di dalam kitab komentar yang dituliskan oleh mahasisayadau dari kitab damadaya resuta disini ada lima yang pertama adalah macarya berkenaan dengan awasa tempat tinggal ya orang itu bisa kikir berkenaan dengan tempat tinggal dia tidak mau berbagi ah ini kan kuti saya ini kan tempat saya kemudian ini kan rumah saya saya gak mau berbagi sama kamu apalagi kamu maaf ya tidak punya uang tidak punya harta dan sebagainya kamu siapa buat tinggal di rumah saya ini bisa muncul dalam diri kita kemudian berkaitan dengan macarya juga yang kedua sebagai keluarga penyokong kula kula ini sebenarnya adalah salah satu dari berkenaan dengan paliboda juga dalam kita bermeditasi ada penghalang namanya kula nah kula disini bukan keluarga bukan keluarga kita ini adalah berkaitan dengan keluarga yaitu penyokong jadi misalnya ada perumah tangga yang mereka berpawarana dengan kita untuk menjadi penyokong kita mereka ini apa namanya bertugas atau memiliki kewajiban untuk menyokong kita misalnya tapi kita tidak mau berbagi dengan teman-teman kehidupan spiritual kita kehidupan beranggacara kita sehingga apa sehingga dia menjadi kikir dalam hal keluarga penyokong dia mau keluarga itu hanya untuk dirinya sendiri dia mau sokongannya apapun yang dia dapatkan hanya untuk dirinya sendiri dia menjadi apa macaria seperti itu begitu juga dengan tiga keuntungan laba macaria nah laba macaria ini adalah berkaitan dengan keuntungan jadi dia ingin mendapatkan barang-barang yang mewah harta yang bagus seperti itu seperti misalnya sekarang ini handphone yang bagus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sebenarnya adalah nasuk indriawi seperti itu bahkan jalan-jalan pergi liburan ke tempat yang menyenangkan pun itu masuk ke dalam ini ya laba macaria nah kemudian ibu bapak ini adalah pujian hati-hati kadang-kadang kita merasa kikir juga dengan pujian orang lebih cantik daripada kita misalnya ya tapi kita merasa iri ketika atau merasa kikir kita tidak mau tuh ada orang lain dipuji lebih daripada kita seperti itu ini adalah bagian daripada macaria dan bukan hanya kecantikan berkaitan juga berkaitan dengan penampilannya senyumnya kemudian tingkah lakunya dan perilakunya seperti itu ini kita bisa kadang-kadang bersifat juga bersikap seperti orang yang macaria yang kikir seperti itu ibu bapak nah ada juga loh orang-orang yang misalnya ketika dia sudah belajar dama sangat banyak sekali dan dia merasa bahwasannya oh dama ini mendingan saya saya simpan baik-baik saja saya tidak mau memberikan ah sudah lah lebih baik ini buat saya sendiri tidak mau dikasih orang lain ini kita bisa jadi kikir loh artinya kita tidak mau berdana pengetahuan kita sudah belajar banyak tipi taka tapi ketika kita diminta eh tolong dong berikan waktu luang untuk memberikan urayan mengenai pancani warana ah gak mau saya gak paham tuh pancani warana padahal dia sudah melakukan kajian dari berbagai kitab tipi taka tapi dia tidak mau ini adalah bentuk daripada dama macaria kita harus hati-hati terutama adalah para biku kemudian para semenira atasilani dan juga berkaitan juga para romopandita dan sebagainya nah kadang-kadang kita merasa oh saya gak mau berbagi dama lagi pula kalau saya berbagi juga gak ada yang ngerti seperti itu makanya kalau misalnya saya punya sesi ya apa namanya setiap habis sesi saya ini powerpoint saya convert jadi pdf saya kirim ke orang lain karena untuk apa sebagai review saya gak mau penyimpan ini sendirian supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat seperti itu kadang-kadang beberapa orang tidak mau seperti itu ya dengan berbagai alasan juga sih memang takut disalahgunakan tapi untuk sebagai review itu sebenarnya bisa dibagikan ya nah di dalam papanca sudani ini diterjemahkan sebagai ketidakmampuan untuk pertahan berbagai kekayaan sendiri dengan orang lain baik bukapa ya kita next agak lebih cepat ya karena masih ada delapan ini ada maya namanya kepalsuan atau kecurangan yang dikata sebagai decide dalam kitab Wibangga dia jelaskan ini seseorang yang berperilaku buruk dengan tubuh ucapan dan pikirannya dia menyembunyikan apapun yang pernah dia lakukan jadi dia berpikir oh semoga orang lain tidak tahu apa yang saya lakukan oh semoga apa kebohongan yang saya miliki tidak diketahui oleh orang lain jadi dia apa menutup-nutupi nah petapa-petapa jaman dulu itu mereka semua adalah orang-orang yang maaf ya mereka adalah orang-orang yang menutup-nutupi mereka berpikir bahwasannya sudah mencapai Nibana dan mereka menghubungkan dan ketika mereka menghubungkan dan orang-orang yang percaya banyak orang menutup mereka tapi di sisi lain seperti ceritanya bahagia daru ciria dia menjadi munafik seperti itu dia tidak mau kehilangan yang berkenaan dengan sokongannya itu jadi dia berpura-pura seperti petapa yang benar-benar dihormati yang dipuja sebagai orang yang benar-benar tersucikan seperti itu tapi suatu ketika dia disadarkan oleh temannya sendiri itu seorang brahma bahwasannya kamu tuh arahat tuh ada di itu di sawati kamu jangan mimpi kamu sebagai arahat kamu belum mencapai jalan sedikitpun berkenaan dengan kesucian apapun kamu jangan mimpi seperti itu ini maya kecurangan banyak sekali kisah-kisah di zaman saat itu ibu bapak ya mungkin juga masih ada di jaman-jaman saat ini maka kalau kita berbicara yang ke-10 maka kita mendapatkan satya ini adalah penipuan jadi ini udah curang ya berbuat curang ini ada penipuan juga ya jadi di kitab ibu bangga dijelaskan curang itu adalah benar-benar curang loh dia benar-benar menipu ya jadi diibarkan dalam kitab Pancasudani itu seperti ikan yang panjang ikan yang panjang dikatakan menunjuk ekornya pada ikan dan kepalanya itu adalah ular jadi seakan-akan dia ikan yang panjang itu sama seperti ular dan dia berpikir bahwasannya oh saya sama seperti dia dan saya akan mengatakan bahwasannya aku sama seperti ini ya dan bahkan si penipu ini mengatakan oh saya akan menjadi keterekanmu saya akan menjadi dermawanan Anda apa sorry saya akan menjadi dermawanan Anda saya tidak akan pernah meninggalkan Anda ini palsu apapun yang diucapkan adalah palsu karena kadang-kadang dia tidak memiliki kualitas tersebut dia mengatakan dia punya dia tidak memiliki niat untuk berbakti tapi dia mengatakan dia punya niat untuk berbakti ini adalah kepalsuan penipuan sehingga ini juga salah satu berkaitan dengan 16 daripada kotoran batin atau kotoran mental yang tidak baik seperti itu nah tambah ibu bapak ini adalah keras kepala mungkin kita kadang-kadang masih punya keras kepala dalam kitab bangga maka ini ada waktu keakuan dia tidak fleksibel artinya orang berbicara menasihati dia dia punya tiga cara kalau di dalam kitab Manggala Suta itu di dalam kitab komentarnya ada tiga cara dia mengalihkan yang pertama ketika dia di nasihati dia malah melakukan apa dia melakukan pemutar kamu terbalikan fakta kamu terbalikan fakta kamu tidak begitu faktanya tidak begitu kamu salah kamu salah tidak begitu kemudian ketika dia di nasihati dengan cara yang kedua dia bisa melakukan juga dia diam diam dia diam seakan-akan menerima tapi tidak melaksanakan apa yang di instruksikan seperti itu nah yang ketiga dia apa dia ketika di apa namanya ketika dia di nasihati dia malah membela dirinya dan menekan orang lain nah kamu aja tidak melakukan kamu gak melakukan kayak saya ngapain kamu nasihati saya nah ini adalah apa ini adalah bentuk manifestasi daripada sifat yang kelas kepala yang mungkin kita bisa temukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari maka dalam kitab Pancasudani dijelaskan oh ini adalah orang yang besar kepala ya kalau dalam apa namanya kitab isu dimaga bisa diterjemahkan oh ini adalah orang yang sadar carita dia punya apa dia punya keyakinan yang kuat kelas kepala tidak bisa dirubah-rubah berkenaan dengan apa yang dia yakui seperti itu ya nah saramba ini adalah pasangannya nih jadi ketika dia sudah kelas kepala dia merasa harus punya saingan dia merasa bahwa siapapun itu adalah saingan dia tapi ini ada dua sisi ibu bapak ya persaingan ini ada dua sisi ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat ibu bapak nah yang tidak bermanfaat seperti apa yang tidak bermanfaat adalah seorang awam nih perumat tangga misalnya ketika dia melihat orang lain itu menggunakan hiasan ya lalu muncul dalam pikirannya oh saya akan pakai itu perhiasan lebih dua kali lipat daripada yang dia punya itu yang bermanfaat hanya untuk menyombongkan diri saja jadi persaingan yang tidak memberikan manfaat apapun kita punya itu nah kemudian kalau para bikku ya ketika dia mendengar orang lain yang telah mempelajari begitu banyak dama dan berbicara begitu banyak dan dia dengan kesombongan dia berpikir oh saya bisa lah cuma gitu doang gampang halah bicara cuma berkaitan dengan empat kebenaran mulia gampang halah berbicara 16 jenis kotoran batin cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita sama gampang gak ada apa-apanya cuma bagi saya dia merasa seperti itu itu adalah persaingan yang tidak bermanfaat sedikit pun ya nah kalau yang bermanfaat seperti apa ketika perumah tangga ya ketika ada orang yang memberikan hadiah nah dia berpikir bahwasannya oh hadiah saya ini harus lebih besar daripada dia karena saya merasa bahwasannya dia punya jasa dengan saya ya eh sorry saya punya dia punya jasa dengan saya betul saya harus memberikan dia lebih daripada yang dia berikan kepada saya itu bisa ini adalah yang positif ibu bapak ya nah kalau dalam kehidupan kebikuan misalnya seseorang melihat ya para biku atau orang-orang yang terpelajar dalam hal-hal nikaya atau tipi takang mereka ingin belajar tuh tanpa bergandung para wasomongan mereka memang niatnya memang belajar saya harus bisa mempelajari dua nikaya itu supaya saya bisa juga sama seperti dikutu tersebut supaya saya juga bisa terpelajar seperti dikutu tersebut itu hal yang baik loh itu hal yang tidak buruk persaingannya adalah persaingan yang baik ya tapi sarambah disini sebagai cita saupatilesan 16 jenis kotoran batin dia disini adalah sebagai yang tidak bermanfaat yang dimaksudkan maka dia mengacu pada yang ini nih ibu bapak sebagai perumat tangga ya hanya untuk menyembuhkan diri sebagai piku ya dengan kesombongan menciptakan persaingan-persaingan yang ada ya nah maka yang dikatakan sebagai mana itu adalah yang ke-13 ibu bapak ya mana itu apa sama-nya mana itu adalah keangkuhan keangkuhan berkenaan dengan apa dengan dirinya sendiri dengan kualitasnya sendiri ya jadi ini adalah sifatnya sebenarnya adalah peninggian pikiran karena kelas sosial karena misalnya dia adalah orang yang terlahir dari keluarga bangsawan pendidikannya tinggi kemilikan dalam hal-hal materialitasnya juga banyak ya jadi dia merasa orang lain itu tidak ada apa-apaannya bagi dia merasa bahwasannya oh dia dia gak ada apa-apaannya bagi saya maka kalau di dalam kitab komentarnya dari mahasis saya dari kitab dan malaya dan sutak komentri ibu bapak bisa menemukan tiga jenis daripada tiga jenis keangkuhan yang biasanya saya lebih baik dari orang lain orang lain gak ada yang lebih dari saya itu saya mana seperti itu saya lebih baik dari orang lain saya lebih baik kemudian yang kedua saya sama kebaiknya kayak dia dia melakukan ini saya bisa juga sama saya baiknya kayak dia atau misalnya tampannya juga bisa atau pendidikannya sama juga bisa bahkan hartanya juga bisa dibandingkan seperti itu nah kalau yang ketiga ini saya lebih buruk dari mereka jadi hina mana ini jadi merasa rendah diri ini pun ini adalah keangkuhan kenapa? karena mana disini kalau diterjemahkan itu adalah dari kata man itu adalah measurement itu adalah pembandingan atau measure itu adalah dibanding apa? membandingkan seperti itu yang membandingkan antara diri kita dengan orang lain itu adalah bentuk keangkuhan juga apakah lebih tinggi sama atau lebih rendah itu keangkuhan nah arti mana ini adalah kesombong atau arogansi arogansi disini adalah peninggian pikiran yang ekstrim ini benar-benar sudah lakukannya lebih tinggi daripada mana makanya dikatakan seperti api mana seperti itu jadi dia apa meremehkan orang lain karena kita begitu terbungkus dalam kehebatan kita sendiri seakan-akan orang lain itu gak bisa melakukan apa yang kita lakukan seperti itu merasa bahwa kita lah yang paling bisa orang lain gak bisa seakan-akan orang lain lah gak pantas cuma saya yang pantas jadi orang lain itu dibandingkan diri kita gak ada pantas-pantas ini sama sekali karena kita jauh-jauh lebih hebat merasa seperti itu ya kita bisa merasakan itu dalam hal apapun ibu bapak ya nah kemudian madak madak disini kalau kita sering dengar dalam kitab apapun ya dari titik taka biasanya dalam upos atau silah dijelaskan itu ada surah meraya maja pemadat madak disini adalah mabuk seperti itu nah dalam arti yang disini dalam cita sopaki lesel kepongahan penici dalam kitab wibanggan yang didefinisikan madak ini yang bersama artinya dengan mana dia menyangkut kelas sosial jadi dia mabuk berkenaan dengan apapun yang dia miliki dia misalnya mabuk dalam hal berkaitan dengan harta dia mabuk berkaitan dengan apa namanya dengan kepandainnya dia mabuk dengan hal-hal berkaitan dengan jabatan dan sebagainya dia mabuk dalam hal-hal seperti itu maka dalam kitab pancah sudani dikatakan aspek kesombongan ini menggenggam seperti itu tidak bermanfaat sama sekali kalau pamada ini adalah kelalaian pamada ini seperti mabuk seperti lengah seperti itu makanya ibu bapak pernah mendengar kata apamada itu dari kata apda pamada pamada ini adalah lalai lengah seperti itu legligens artinya dia membiarkan pikiran ini berkeliaran untuk mengejar yang namanya objek-objek indriyawi 5 objek indriyawi bahkan objek pikiran yang ke-6 itu dikejar terus-menerus dia membiarkan pikirannya berkeliaran dia menjadi lengah menjadi lalai seperti itu ya nah maka dia dikatakan apa dia menjadi orang yang benar-benar seperti memanjakan dirinya dalam hal kenikmatan indriyawi ya kalau dalam kitab di macakabawatan yang sebut kita akan menemukan ada ekstrem kiri yang mana dia menikmati kesenangan indriyawi yang diterjemahkan dalam bahasa pali sebagai itu pemuasan pada nafsu seksual yang salah sorry bukan pemuasan nafsu seksual tapi pemuasan nafsu indriyawi yang salah seperti itu terhadap apapun mata dan sebagainya pamada ini adalah orang-orang yang benar-benar dia lalai seperti itu ini Bapak sih ambil sedikit berkenaan dengan bagaimana kita melihat signifikansi berkenaan dengan 16 jenis dari apa namanya dari cita saw pakilesa ini terhadap yang kita kejar selama ini yang kita tunggu-tunggu selama ini atau maga cita seperti itu sambil dari kitab awida mata sangga ibu bapak ibu bapak maga ini muncul ketika seseorang mencapai sota pati maga cita itu kesadaran maga atau kesadaran jalan ini muncul yang namanya cita saw pakilesa ini diberantas 6 6 ini diberantas kalau kita lihat padanannya ini dalam hal aku salah cita ini diberantas berkenaan dengan lobamula cita yang berkaitan dengan ditidata sampayutak dan berkenaan dengan wicikica nah kalau kita mau melihat ibu bapak disini adalah padanannya dari sang yajana nah wicikica ini berkaitan dengan wicikica dan sang yajana kemudian sakaya diti ini adalah berkaitan dengan diti atau lobamula cita maka diti tidak muncul lagi dan juga silabata para masa ini berkaitan dengan praktik kesucian yaitu dengan cara-cara ritual dan sebagainya yang peliru aturan moralitas yang peliru maka dia juga diberantas saat itu juga ketika mencapai sota pati maga cita ya kemudian ketika seseorang mencapai sekadagami maga cita ini apa hanya dilemahkan tuh beberapa kilesa cita sawpa kilesa ini hanya dilemahkan tertentu saja jadi maka palasa isa macaria maya satea ini sudah dihancurkan ketika seseorang mencapai sota pati maga cita begitu juga dengan sang yajana yang keempat dan yang kelima kamaraga dan biapadanya dilemahkan jadi hal-hal yang berkaitan dengan kamaraga dan biapadanya dilemahkan di seseorang yang mencapai sota pati sakadagami maga cita seperti itu ketika seseorang mencapai anagami maga cita tingkat kesucian yang ketiga maka yang berkaitan dengan lobamula dan dosa dosa secara sepenuhnya dihancurkan tetapi loba yang berkaitan dengan kamaraga ini dihancurkan kamaraga dalam sang yajana yang keempat ini kamaraga dihancurkan dosa adalah manifestasi daripada biapadanya maka di dalam cita saopatilesa ini dihancurkan berkenaan dengan empat cita saopatilesa biapadanya koda upanaha upamada seperti itu ya kemudian ketika seseorang mencapai arahan tak maga cita arahatta maga cita maka seseorang kenapa menghancurkan seluruhan berkenaan dengan 12 akusala cita yang masih tersisa yaitu lobamula cita yang berkenaan dengan rupa raga berkenaan juga dengan mohamula cita yang udaca sampai yuta micikica sudah dilenyapkan ketika sota pati arahatta ini melenyapkan yang namanya udaca sampai yuta dari mohamula cita maka ketika kita berbicara di dalam cita saopatilesa semua yang tersisa disini dihancurkan tiada sisa sampai ke akar-akarnya nah rupa raga rupa raga mana udaca awija dari sang yajana ini ini dilenyapkan ibu bapak bisa baca sang yajana dalam kitab wisudimaga ataupun dalam kitab senjata nikaya atau di anggota nikaya kalau 10 juga ada nah ini adalah hal-hal yang bisa dihancurkan oleh kesedaran megacita jadi yang namanya cita saopatilesa ini ketika di dalam jama adaya dan susta dijelaskan ini bisa dipraktekan bisa dihancurkan dengan jalan mulut 28 dan realisasinya ketika seorang mencapai sota pati 6 ini hilang ketika mencapai sakadagami ada yang dilemahkan ketika mencapai anak kami 4 lagi hilang ketika mencapai harhat 6 semuanya hancur 16 ini tidak ada tersisa maka arahat tidak punya lagi bahan bakar untuk kelahiran mendatang ibu bapak mungkin ini istilahnya terlalu teknis ibu bapak bisa screenshot ya supaya ibu bapak bisa review lagi berkenaan dengan penjelasan daripada cita saopatilesa juga sang yajana dan 12 aku salah cita 12 aku salah cita saya bahas berkenaan ini 2 sesi waktu itu di dalam kursa binamata sanggah ibu bapak bisa review supaya bisa mendapatkan pemahaman ini secara penuh seperti itu nah di dalam kitab majima nikaya ata kata yaitu di buku pertama 870 dimana dikatakan sebagai mako palasa isa macari yang maya satayanti imeca setapati magena pahiyanti artinya apa 6 hal ini dihancurkan oleh 6 hal ini yang berkaitan dengan cita saopatilesa mako palasa isa macari yang maya satayanti ini dilenyapkan dengan apa ketika seseorang mencapai sota pati maga ketika dengan arahata maga dilenyapkan berkenaan abijawis samaloba tambo sarambo mano ati mano madak 6 lagi dihancurkan sementara sakadagami melemahkan dan anagami menghancurkan juga sisanya jadi totalnya ada 16 ibu bapak nah kenapa kalau kita review di dalam apa namanya beberapa teks nikaya dari sang nikaya ataupun di majiman nikaya ataupun di dida nikaya kenapa yang terberkahi atau sang buddha menyebutkan keserakan terlebih dahulu ketika menyebutkan tentang cita saopatilesa 16 ini karena itu muncul lebih dulu ketika seseorang hadir eksistensinya di muka bumi ini karena semua makhluk dimanapun berada dari yang tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi bahkan dikatakan sebagai kediaman murni para apa anagami ya mereka masih punya rupa raga dan arupa raga mereka ini keserakahan yang pertama-tama muncul dalam istilah abidham adalah bahwa nikanti nafsu akan keberadaan untuk eksistensi di masa mendatang ini yang pertama muncul sehingga mereka terakhir kembali ya jadi karena mereka punya loba seperti itu punya abidham sama loba maka itu yang pertama muncul disebutkan oleh sang buddha karena itu adalah bahan bakar yang pertama investasi pertama mereka untuk bisa lahir di dunia ini ataupun di dunia yang lainnya ya nah itulah yang bisa saya sampaikan ibu bapak ya berkenaan dengan 16 citasau pakilesa semoga ibu bapak bisa memahami penjelasan saya yang singkat dan nanti kita bisa tanya jawab review semoga ibu bapak juga berbahagia terima kasih selamat menikmati